Halo selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku ya bunda Jadi aku mau berbagi kegiatan aku hari ini Yaitu hari terakhir puasa Jadi banyak sekali kegiatan yang aku lakukan Saat hari terakhir puasa Oh iya jangan lupa untuk semuanya yang mampir ke channel aku yang belum support Silahkan klik tombol subscribe-nya untuk berlangganan gratis Oke bunda itu posisinya jam setengah 8 pagi ya bund Jadi kita tuh siap-siap untuk memasak hari ini Udah potong ayam Ayam merah itu 2 ekor untuk masak opor Dan nanti kita juga akan masak menu lainnya Tapi sebelum masak menu lainnya kita akan mempersiapkan ayamnya terlebih dahulu Jadi disini ayamnya udah dibersihin dulu ya bund ya Dicabutin bulunya gitu Dipotong juga Dan nanti kita juga akan masak Rendang daging sapi gitu Sama Mau masak menu lainnya Pokoknya kegiatan aku di hari terakhir puasa itu Sangat sibuk sekali ya bund ya Nah jadi selain kegiatan memasak Nanti aku juga mau pergi berziarah Dan lumayan jauh jaraknya dari rumah sini Sekitar 1 jam Untuk ke tempat makam almarhum Mertua laki-laki Jadi habis masak ini nanti Aku, suamiku, sama adik ipar aku mau Berangkat berziarah Sekarang rendangnya udah mulai Aku masak Karena sebentar lagi juga kita akan berangkat Pergi berziarah Jadi harus menyelesaikan Masak rendang ini terlebih dahulu Jadi seperti biasa ya bund Sehari Maksud aku hari terakhir puasa itu memang Sangat sibuk sekali Jadi sangat lelah juga Sangat capek juga Karena kebetulan juga tadi pagi kita baru sampai Baru sampai Perjalanan Jadi selesai Sampai di rumah Harus langsung memasak Belum lagi Melakukan kegiatan yang lain Untuk berziarah dan lain-lain Jadi inilah kegiatan hari terakhir Puasa Sangat melelahkan ya bun Nah bunda sekarang kita singkat cerita ya Udah sampai di makam Dan ini tuh posisinya sampai makam itu Habis zuhur Jadi pas panas-panas banget Pas matahari terik-terik banget Ini cuacanya panas banget pokoknya ya bun Apalagi kita tadi Di perjalanan itu naik motor Sampai sini pokoknya panas banget Kebetulan sekali aku lagi libur puasanya Karena lagi datang tamu Makanya Hari ini gak puasa Ditabur Jadi Kita lagi berziarah ke makam Almarhum Disini kita cuma berlima aja ya bun Kondisi disini sangat sepi sekali Yang berziarah juga Kata penjaga makam Katanya yang rame itu Pas tadi pagi Seperti yang bunda lihat Cuaca sangat cerah sekali ya bun Sangat panas Benar-benar panas pokoknya Aduh pokoknya kita sebagai perempuan Itu sebagai ibu rumah tangga itu Memang super-super harus ekstra ya bun ya Karena apalagi kondisi aku saat ini Benar-benar lelah Sebenarnya butuh istirahat juga Tapi karena kegiatan yang begitu banyak Di hari terakhir puasa ini Jadi Ya harus Dilakukan Dengan semangat Dan Alhamdulillah bisa Ngelewatin Semuanya Ini kebetulan Ini kebetulan sekali Disini tuh Gak ada pohon Pohonnya tuh Pada ditebangin Jadi Kita itu lagi Baca yasin Kalau aku Emang gak baca yasin Gak boleh ya bun ya Karena Memang belum bersih gitu Nah sekarang tuh Kita udah pulang Dan udah sore Ini Aku lagi udah selesai Menyiapkan Untuk Berbuka puasa Di hari yang Melelahkan sekali ini Jadi kita mau Makan bersama Inilah Bubuka Bersama Hari terakhir Ramadan Jadi Besok itu Udah Hari lebaran Buah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton